Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana anak-anak sehat hari ini? Sehat Baik, yang akan kita bahas untuk hari ini Kita akan membahas tentang masalah Iman kepada Allah SWT Iman adalah percaya atau percaya Atau membenarkan Itu secara bahasa Tetapi secara istilah yang dimaksud dengan iman itu adalah Kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati Diikrarkan dengan atau secara lisan Dan direalisasikan dengan perbuatan Abu Jahal Abu Lahab Dan abu-abu yang lain Itu Mereka Yakin kalau Allah itu ada Yakin kalau yang menciptakan dunia itu Adalah Allah Yakin yang menciptakan langit itu juga Allah Tapi karena mereka Tapi karena mereka Abu Lahab Abu Jahal itu tidak mau berikrar Dengan mengucapkan Ashadu an la ilaha illallah Maka mereka tidak dianggap beriman kepada Allah SWT Ya Jadi Iman itu ada tiga unsur yang pertama tadi Keyakinan di dalam hati Diikrarkan secara lisan Apakah itu sudah cukup? Belum Belum Karena harus ada yang ketiga Ada realisasi dalam perbuatan Dibuktikan dengan perbuatan Hatinya iman kepada Allah Percaya kepada Allah Sudah mengucapkan ikrar bahwa dia percaya kepada Allah bersyahadat Tapi kok perbuatannya tidak menunjukkan keimanan Maka imannya dianggap tidak sempurna Saya ingin tanya sekarang Percaya enggak kalau Allah itu ada? Ini penting ini mendasar buat kalian Untuk mengetahui keberadaan Allah Bahwa kita iman kepada Allah Itu ada dua cara Namanya dalil Dalil itu adalah dasar yang dijadikan pedoman Namanya dalil Kita lanjut ya Nah Eksistensi keberadaan Allah Kita harus tahu dalilnya Dalil itu dasar pemikiran Yang kita jadikan dasar sebagai bukti bahwa Allah itu ada Maka disini dalil yang digunakan itu ada dua Satu dalil akli Dalil yang didasarkan dari akal Atau dapat dicangkau oleh akal Sekarang saya ingin tanya sama kalian semua Bangku Nah bangku Ini ada yang buat enggak? Ada Laptop ada yang buat enggak? Ada Siapa yang buat? Manusia Manusia Oke Tas? Ada Sekarang saya tanya Dunia dan seisinya serta langit itu ada yang buat enggak? Ada Ada kan? Mesti ada Jadi adanya sesuatu yang ada di dunia Ini pasti ada yang membuat Ya Kalau bangku yang membuat itu adalah manusia Laptop, HP dan lain sebagainya itu manusia Maka Siapa yang membuat bumi, langit dan seisinya? Nah itulah Allah Nah kalau kita mau berpikir Saya kembali tanya ya HP ini yang buat tadi siapa? Manusia Kira-kira Apakah sama HP ini dengan manusia? Tidak kan? Artinya Tidak akan pernah ada ciptaan dengan yang menciptakan itu sama Gunung Siapa yang menciptakan gunung? Allah Kalau Allah disamakan dengan gunung marah enggak Allah? Marah Makanya Allah itu paling benci kalau disekutukan Karena Allah yang menciptakan gunung Maka Allah tidak akan pernah sama dengan gunung itu Apalagi kalau disamakan dengan yang namanya Apa namanya? Arca atau Patung Patung yang bikin manusia Ini kan lucu Dibikin oleh manusia Disembah oleh manusia Kan lucu Makanya Allah itu tidak akan pernah bisa digambarkan dengan apa-apa Ini secara akal ya Makanya ini disebut dengan dalil akli Dapat dicangkau dengan akal Artinya apa? Segala sesuatu itu Pasti ada yang membuat Dunia dan seisinya Ini ada yang membuat Siapa? Allah Oke Yang kedua adalah dalil nakli Dalil nakli itu adalah Dalil atau dasar yang diambil dari Al-Quran maupun Al-Hadis Kita coba lihat Dalil akli adalah suatu pembuktian oleh akal Untuk mencapai sebuah pembenaran yang bersifat pasti Akan eksistensi dari kekuasaan Allah Ini tadi ya sudah saya jelaskan Nah ini dalil nakli sekarang Dalil nakli adalah suatu berita yang bersifat pasti Yang memberitakan kepada kita Tentang keimanan kepada Allah Contohnya ayat-ayat Al-Quran Quran surat 2 ayat 177 Tentang hadis Jibril Tentang rukun iman Sudah Saya kira itu ya Kalau ada yang tanya kan monggo Masih ada waktu Jangan disimpan dalam hati Karena iku malanggo dati udunan Malu bertanya sesat di Jalan Kalau saya sekarang rubah Malu bertanya sesat di kamar Malu bertanya sesat di kamar Malu bertanya sesat di kamar Sudah ya Oke kalau sudah paham semua Saya kira cukup untuk pelajaran hari ini Kita lanjutkan untuk Pembahasan selanjutnya di minggu yang akan datang Silahkan kalau masih ada lagi Yang ditanyakan monggo Tidak usah takut Tidak usah isin Ya Sudah paham ya Saya kira Saya akhiri Sekian dulu Kita berdoa kepada Allah Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada hari ini Bermanfaat buat diri kita Bermanfaat buat keluarga kita Dan juga bermanfaat buat agama dan bangsa kita Amin Allahumma amin Dan saya kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa creating Terima kasih kerana menulis Terima kasih kerana menonton